Om Swastiastu, Sahabat Bali Taman Sekar Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama kami Bali Taman Sekar Channel Semoga sahabat semua Senantiasa dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun Atas karunia ide sayang yudewasa Tuhan Yang Maha Esa Selamat datang di seri Pemahaman Praktek Agama Hindu Bali Yang kali ini yang share pemahaman mengenai pelaksanaan upacara Tumpak Landap Tumpak Landap yang baru saja diperingati atau yang dirayakan di Bali Adalah hari Tumpak Landap yang jatuh pada hari Sabtu Kliwon Uku Landap Tanggal 30 Desember Seri ini yang share terinspirasi sebenarnya dari pertanyaan seorang sahabat Ketika saya berkesempatan berkunjung ke Malang Itu sudah lama sekali tahun 1992 Yang menceritakan bahwa ia ditanya oleh sahabat orang luar Bali non-Hindu Yang menanyakan mengapa orang Hindu Bali Yang ada di Malang Di berbagai tempat di luar Bali Itu mengaturkan sesajen di sepeda motor atau di mobil pada hari Tumpak Landap Pada saat itu dia belum bisa menjawab dengan lengkap Tuga termasuk saya Setelah melakukan praktek upacara Kemudian melihat bantan dan kemudian sarana-sarana upacara yang ada Walaupun berbeda dan tidak bisa yang lakukan semuanya Ada hikmah atau ada ilmu pengetahuan yang mendalam Yang luar biasa yang saya tangkap Yang saya pahami Dari upacara atau dari sesajen hari Tumpak Landap Yang pertama Dari Dharma Wacana Dari ilmu dari guru-guru di sekolah Guru agama Hindu Yang bisa, yang tangkap Yang tentunya ini sangat memerlukan pengayaan, pendalaman, pencerahan Dari para pakar Dan mungkin memerlukan terus Revitalisasi, aktualisasi, sosialisasi Mengenai makna Banten atau perayaan hari-hari tertentu agama Hindu di Bali Sehingga dipahami lebih luas secara nasional dan internasional Yang selama ini mungkin masih sangat terbatas Yang pahami dari sesajen itu Ada beberapa Yang pertama tentang sat-sat Kemudian sesayut pasupatinya Kemudian disana ada penyeneng Ini adalah sesayut pasupati Kemudian ini adalah pisau Pisau ini juga ada sat-satnya sudah dipasang Kemudian ada cetok juga sudah dipasang Pisau ini jelas adalah alat kerja yang tajam Kemudian ini adalah sepeda motor Yang ditangkai kecap sepionnya itu dipasang sat-sat Dan di depan itu di pelatnya itu dipasang Gantung-gantungan namanya dan cenige Makna yang tiang tangkap dari sat-sat itu adalah Yang sat-sat itu adalah membersihkan Menghilangkan Menghilangkan kotoran Menghilangkan secara Fisik secara jasmani Yang tampak adalah kotoran-kotoran Debu Supaya sepeda motor Yang merupakan hasil karya kreatif Inovatif manusia untuk Membantu pelaksanaan dan menjadi sarana Untuk menjalani kewajiban hidup Tugas dan kewajiban hidup dan kehidupan itu Harus bersih Nah kemudian Ada di sana Gantung-gantungan dan cenige Gantung-gantungan itu Menyimbolkan kebahagiaan Karena durunya bidadari Kemudian di cenige itu sebagai simbol Kebahagiaan juga Jadi keindahan dan kebahagiaan di sana Jadi konsepnya itu Satyam Siwam Sundarama itu selalu ada di sini Ini yang terlihat nih di Layar teman-teman semua Kita lanjutkan Yang Yang Pahami kemudian dari Sesajan atau Perayaan hari tumpak landap ini Adalah Pelaksanaannya Dilaksanakan Terhadap Berbagai sarana-pelaksanaan Pelaksanaan kehidupan sehari-hari Yang utama disampaikan adalah Di Sarana-sarana yang Berbentuk lancip Yang kemudian tajam Seperti pisau Keris Dan alat-alat lain Seperti tombak juga Yang dimaknai secara spiritual Adalah Untuk menajamkan Diri Menajamkan pikiran Mengapa pikiran itu Harus ditajamkan Pemahaman saya Dari pelaksanaan ini Ternyata pikiran itu Sangat Sangat penting Untuk diasah Diasah Ditajamkan Kemudian Diberi pengetahuan Agar dia menjadi cerdas Ya pikiran itu Agar kita menjadi cerdas Dengan apa Dengan ilmu pengetahuan Terus apakah cukup Dengan ilmu pengetahuan Tidak Jadi ketika Orang itu sudah Tajam pikirannya Cerdas Dia Kemudian Terampil Tetapi dia tidak Mampu Mengontrol Atau mengendalikan Egoisme Keangkuhan Kawan nafsu Kemudian Hal-hal yang Berkaitan dengan itu Yang merupakan Musuh-musuh Dalam diri manusia Yang disebut dengan Sabtu Timur Satetayi Limama Dan sebagainya Maka Itu Tidak Lengkap Pikiran itu Harus ditajamkan Dengan pengetahuan Sehingga Hari Tumpak Landap ini Merupakan Rangkaian yang Tidak terpisahkan Dari Hari Raya Saraswati Pengendalian diri Dengan Hari Pagorwesi Itu yang Menyebabkan Pada Tumpak Landap ini Tetap Dilaksanakan Upacara Di Produk-produk Hasil Inovasi Kreatif Manusia Pada Alat-alat Yang juga Merupakan Hasil Pengembangan Inovasi Kreatif Manusia Untuk Meringankan Kehidupan Ini berbeda Maknanya Dengan Simbol-simbol Kesuksesan Kemakmuran Yang Dilaksanakan Pada Hari Tumpak Kuningan Karena Itu Jika Sahabat Melintas Di Bali Pas Pada Hari Tumpak Landap Jangan Heran Sepeda Motor Mobil Itu Ada Sesajennya Ada Sesajennya Diberi sesajen Kemudian Ada juga Yang Diisi Dengan Sat-sat Gantung-gantungan Ceniga Jadi Penting Sekali Dalam Hidup Itu Kita Harus Menajamkan Pikiran Seperti Yang disimulkan Dalam Berbagai Sarana Untuk Yang kita Gunakan Sehari-hari Dalam hal Meraih Amerta Itu Disebutkan Selama Kita Masih hidup Demikian Yang bisa Sampaikan Sebagai Akhir Yang Sampaikan Satu Kidung Atau Kegulitan Yang Sangat Dalam Maknanya Yang Disampaikan Di Sekolah-sekolah Oleh Bapak Ibu Guru Agama Di Bali Seperti Ini Saking Ngetuhu Wamanah Guru Mitu Turin Cernih Janih Sehanes Kan Can Sanjata Neda Di Prabotang Saing Ke Angen Ngaru Roh Merta Sehenun Cening Ure Yang Artinya Dengan Penuh Ketulusan Dari Dalam Hati Dan Dapat Diguguh Dan Dituru Bapak Ibu Guru Memberitahu Memberitutur Kepada Anak Anak Ku Segala Jenis Sejarah Bentuk Senjata Yang Bisa Dijadikan Prabot Setiap Saat Yang Berguna Untuk Kehidupan Untuk Mencari Kehidupan Selama Engkau Masih Hidup Di Dunia Ini Demikian Yang Bisa Yang Sampaikan Semoga Bermanfaat Yang Akhiri Dengan Parama Santi Om Santi 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 Rom